yuk sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM dan kali ini kita mau kasih tutorial bagaimana cara untuk mengecek M3 Pro dan ini salah satu hape yang 2 jutaan yang 4-bit Zmodium ini nanti kita akan bahas gimana cara ngeceknya kalau teman-teman beri second ya tentunya oke yang pertama teman-teman harus cek dulu aja ya untuk emailnya sama atau tidak bintang pagar 06 pastikan kalau teman-teman beli second emailnya disini sama ya jadi 1089 dan 197 sama untuk emailnya setelah itu teman-teman cek untuk aksesorisnya tentunya tanya penjualnya udah pernah service atau belum takutnya udah pernah service atau ada part yang pernah diganti kalau penjualnya jujur biasanya dia udah ngasih tahu oke untuk chargernya ini 22,5 wattnya jadi kalau teman-teman beli kalau dikasih yang 10 watt nah biasanya itu bukan charger orinya dan harganya juga lebih murah lah kalau bukan charger orinya bisa dikurang 100 atau 50 kan lumayan buat tambahan bensin oke nah ini untuk api datanya mungkin kalau aksesoris itu sih yang yang kita cek ya kita gak dapat headset juga nah setelah itu baru kita cek untuk komponennya apakah ada bermasalah atau tidak di komponen Poco M3 ini pertama kita cek untuk fisiknya temen-temen pastikan HPnya belum diganti LCD nya ya setelah kalau udah diganti mah eh saya nggak rekomen sih coba harganya murah oke dicek di sini biasanya kalau udah ada bekas lamp ya di sini ini ini biasanya dia udah pernah ganti lcd-nya ya dan warnanya kalau udah pernah ganti biasanya dia juga kebiruan ya untuk warnanya so backgroundnya juga dicek takutnya disini ada bekas lamp atau baterainya udah pernah diganti setelah itu kita cek untuk softwarenya kodenya kodenya seperti ini ya temen-temen kasih tahu untuk kodenya bintang bagar bintang bagar 64663 bagar bintang bagar bintang nah disini nanti kita akan diarahkan ke hardware test disini ya oke kita langsung mulai aja untuk pengecekannya version info nah ini untuk ime nya ime nya pas sama ya nah storage dan total memory nah ini untuk memori yang tersedia ya nah ini untuk eksternal nya nggak ada kita kembali aja sim card nya nah temen-temen harus masukin sim card nya ya takutnya apa takutnya nanti nggak keluar sinyal atau sinyalnya lemah nah itu jadi 2 bawa sim card 2 oke setelah itu kita tes untuk keyboard nya oke volume up volume down ya volume up nah disini kita cek untuk vibrator nya karena vibrator juga kadang beberapa HP ada yang mati ya ini vibrator nya hidup ya turn off ya kita keluar aja vibrator sudah nah kita ini untuk lampu flash nya ya temen-temen cek takutnya lampu flash nya ini mati atau udah fungsi lagi ya oke nah disini touch sensor nah pastikan temen-temen nah kalau disini putih ya nggak bisa ya nggak bisa ada kolom semua maksudnya gini nah berarti disini ada udah ada pixel yang mati ya oke oke masih oke ya untuk oke 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 untuk touch screen nggak ada masalah nah disini cek ada dead pixel atau tidak ya oke next oke pasti ya nggak ada masalah untuk ini untuk receiver nya silahkan temen-temen dengarkan disini 3 6 ya 3 3 6 pas 6 4 speaker 6 4 oke nah ini untuk mic nah kita bicara ya ini mic nya indikator nya berubah seperti ini nah kalau seperti ini dapat dibahasikan ini mic nya berfungsi ya kalau nggak indikator nya nggak berjalan berarti dia udah mati untuk mic nya ini mic 1 mic 2 nya untuk mic cek ini jalan ya cek cek nah berarti mic nya berfungsi oke kita untuk headset silahkan temen-temen pasang headset nya ya karena kita nggak ada headset kalau ada ya silahkan dipasang aja kalau temen-temen juga headset headset lumayan nih ya speedernya udah stereo ya oke nah headset nya udah ke detect ya insert oke kita lepas lagi aja ya setelah itu gyroscope untuk install gyroscope ya oke gyroscope oke pas oke 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 break some proximity oke jadi proximity ini fungsinya kalau temen-temen telepon nih ketika ditempelkan ke kuping temen-temen segini mati nah kalau proximity nya mati biasanya dia dilepas dia mati terus harus lawan teleponnya yang matiin gitu oke nah ini front sensor nah ini sensor depan sih oke nah ini untuk kamera silahkan oh ya ini untuk charge silahkan nanti di cek ya untuk charge nya masih berfungsi dengan baik atau tidak nah ini untuk main kamera kamera 1 take picture oke take picture temen-temen harus cek ini juga ya karena kamera biasanya itu dia ada lensanya yang mati kayak yang saya pakai ini lensa makronya dia gak bisa sama lensa white nya nah ini untuk kamera depannya masih bagus tidak ada masalah ini untuk 4 camera nya kita udah test semua ya oke nah kamera kamera udah NFC nya silahkan di test ini udah NFC ya 20 tahun udah dapat NFC keren sih Poco ngeluarin HP nya emang Vinger Print silahkan di test aja oke ya jadinya oke dan untuk baterai temen-temen bisa gimana cara ngeceknya temen-temen coba bikin video 10 sampai 20 10 menit atau buat nge-game nah disitu persentasi baterai nya cepet gak ngurangnya pasang kartu datanya nyalain juga kalau berkurangnya signifikan ya buat bikin video semuanya temen-temen kok berkurangnya 10 menit buat bikin video kok berkurang sampai 20% atau 30% nah berarti itu baterai nya udah borus ya oke mungkin itu aja sih yang bisa saya bagikan untuk cara pengecekan m3 pro semoga bermanfaat dan bagi temen-temen yang sedang mencari hp second saya doakan dapat hp yang bagus dan bisa dipakai untuk jangan raja sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati